Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk videonya, kalian bisa like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka Jangan lupa subscribe ya Sebelum masuk ke inti videonya, ini aku mau promosi sebentar cuy Kalau layanan VIP udah diopen kembali Jadi ini tuh sistemnya bukan seperti set prop VIP yang bagus untuk semua device karena hal itu cukup mustahil ya Layanan ini tuh setelah kalian melakukan administrasi maka kalian diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi sebuah data informasi tentang device yang akan dipasang set prop tersebut Dikarenakan apa? Dikarenakan saya akan mencocokannya sendiri dan yang pasti ini akan meningkatkan performa secara signifikan dan udah pasti 100% cocok cuy Selamat datang kembali bersama saya di channel LoicienX Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah set prop yang sedikit mantap atau dapat dikatakan gacor untuk semua device Dan beberapa varian juga berdasarkan minat dan juga berdasarkan support HP-nya Karena untuk semua device ini untuk yang versi non saja Nah, lalu pada set prop ini tuh HP dijamin lebih adem tapi performa tetap bertahan optimal Pada set prop ini juga terdapat mode idle yang berfungsi untuk mematikan sebagian service pada device kita yang ujungnya itu untuk mendinginkan HP kita setelah bekerja yang cukup berat ya Jika ingin memasang set prop ini agar bisa optimal dilarang untuk mengkubuhnya dengan set prop manapun karena memang untuk stringnya sendiri itu yang udah saya masukkan kali ini cukup banyak dan udah cukup lah untuk menunjang performa device kita Semisal device kalian tuh kurang cocok ketika setelah memasang set prop ini maka set prop ini maka kalian diwajibkan untuk segera merestartnya saja karena mungkin saja itu tidak support di HP kita Nah, untuk cara pasangnya sendiri tuh sangat mudah sekali coy Kalian bisa langsung aja buka file yang udah kalian download disini Kalian buka ZR Shiver lalu buka download Nah, setelah itu cari yang namanya Mega 70 Nah, disini ada Mega 70 ada dua varian Untuk yang atas itu varian DPI dan untuk DPI aku saranin kalian pakai 400 atau 600 saja dan untuk pengetesan disini aku non DPI Kalian bisa langsung aja salin semua string yang ada di dalam file yang kalian pilih Setelah itu kalian pilih semua lalu salin Setelah disalin jangan lupa langsung masuk ke aplikasi Breven untuk mengeksekusinya Caranya tinggal klik OK Garis yang di atas ini lalu cari yang namanya Exacomment Setelah itu OK dan tempel saja coy Nah, kalian tempel lalu eksekusi Tunggu beberapa detik Kalau misal tulisannya itu udah seperti ini itu berarti udah work Nah, untuk cara tulisannya sendiri kalian bisa langsung aja buka linknya yang udah ada di kolom komentar Nah, disitu langsung ada tulisan I'm not a robot Nah, disitu kalian klik Lalu kalian bisa tunggu aja Ntar disitu akan aja tulisan yang bertuliskan open Nah, kalau tulisan open udah muncul bisa kalian klik aja Lalu tunggu Habis itu langsung scroll ke atas Nah, disitu ada tulisan unlock Kalian bisa langsung aja di klik Setelah itu kalian akan diarahin lagi Tapi ini tuh bukan link yang di double Emang begini dari shortlinknya Nah, disitu kalian klik lagi I'm not a robot Nah, setelah itu kalian tunggu lagi Sampai ada tulisan open Nah, kalau udah muncul ini Kalian bisa langsung aja klik tulisan opennya Kalian klik Nah, disitu ntar kalian langsung aja Klik unlock lagi Nah, setelah klik unlock Kalian bisa langsung aja scroll ke bawah sendiri Nah, disitu Ntar kalian akan disuruh memasukkan kayak Kotak-kotak gimana gitu Nah, cuma disini di hpku Gak tau Ternyata enggak Kalau udah kalian klik Nanti disuruh nunggu loading seperti ini Nah, kalau udah get link Misal diarahin ke aplikasi lain Atau web lain Kalian kembali aja Setelah itu get link lagi Jika diarahin lagi kembali Nah Jika udah Nanti langsung aja masuk ke zarchiver Atau Aplikasi manager yang udah kalian punya Nanti langsung aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!